Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Kibagus Purwes Channel ini akan selalu hadir untuk membahas tentang dunia spiritual Dunia supernatural dan dunia ilmu kegoiban Nah pada video kali ini saya akan membahas tentang 6 ciri seseorang yang didampingi Khadam Waliullah Namun sebelum kita lanjutkan ke pembahasan yang lebih sakral dan mendalam Langkah baiknya Bagi penonton baru untuk subscribe dulu serta nyalakan tombol loncengnya Agar sedulur tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kibagus Purwes Baik akan kita lanjutkan Dalam kepercayaan Jawa kuno Hampir setiap manusia memiliki Khadam atau pendampingnya masing-masing Khadam itu sendiri merupakan makhluk dari golongan atau bangsa jin seperti layaknya manusia Khadam itu sendiri ada yang bersifat jahat dan ada pula yang bersifat baik Khadam yang berasal dari golongan baik atau jahat pun ternyata memiliki tingkatan tingkatannya sendiri Maka dari itu jika manusia itu didampingi oleh Khadam yang suci Maka itu juga akan berpengaruh bagi kehidupan sehari-harinya Karena konon jika kita didampingi oleh Khadam-Khadam suci tersebut Maka Khadam-Khadam itu akan mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari Tentunya ia akan membawa kita ke dalam hidup yang lebih baik atau lurus Nah berikut ini adalah 6 ciri-ciri seseorang yang didampingi oleh Khadam-Khadam suci atau Khadam Waliullah Rajim Beribadah Ciri-ciri yang pertama bagi orang-orang yang didampingi oleh Khadam suci tersebut Yaitu mereka akan cenderung rajin untuk melakukan ibadah Padahal mungkin sebelumnya dalam melakukan ibadah mereka masih sebatas wajar saja Atau bahkan mungkin masih bolong-bolong Namun setelah mereka didampingi oleh Khadam suci tersebut Mereka akan menjadi lebih rajin dalam beribadah Mimpi Diberi Amalan Suci Ciri-ciri yang kedua yaitu mereka akan sering mengalami mimpi diberi sebuah amalan-amalan suci atau juga doa-doa oleh seseorang Misalnya dalam mimpinya itu ia diberi sebuah doa-doa khusus oleh seseorang yang memiliki sosok Sosok memakai jubah putih Memakai pakaian jawa Memakai sorban dan lain sebagainya Yang pasti sosok itu akan menampakkan wujudnya Dalam wujud manusia Dan berpakaian sopan Seperti halnya para waliullah Didatangi seseorang untuk menasehati Ciri-ciri yang ketiga ini Biasanya ia akan sering bermimpi didatangi oleh seseorang yang menasehati dirinya sendiri Entah itu berwujud kakek-kakek, ulama, dan lain sebagainya Seperti contoh dalam mimpinya tersebut Ia diberi sebuah nasihat-nasihat tentang kehidupan Dan juga diberi nasihat-nasihat ketika terjadi persoalan dalam kehidupannya Menyenangkan Ciri-ciri yang keempat Biasanya seseorang yang didampingi oleh kudam suci itu Maka perilaku orang itu akan cenderung lebih menyenangkan bagi orang-orang di sekitarnya Selain itu Ia juga akan sangat senang dalam membantu atau menolong terhadap sesamanya yang membutuhkan pertolongan Selain beberapa ciri-ciri yang sudah dijelaskan tadi Mereka yang didampingi oleh kudam suci tersebut Biasanya apabila ia berkata atau berbicara Maka tutur katanya akan selalu lembut, sopan, dan juga penuh makna Bahkan terkadang Ketika ia berbicara Maka ia akan menyelipkan sebuah kata-kata nasihat tentang kebaikan Bijaksana Ciri-ciri yang kelima biasanya sifat mereka akan lebih cenderung sangat bijaksana Di samping itu Mereka juga akan sangat berwibawa dan penuh karismatik Sehingga mereka akan sangat pintar dalam memecahkan persoalan Entah itu yang terjadi pada dirinya sendiri, keluarganya, ataupun kepada orang lain Selain itu ia juga akan sangat mudah mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya Menenangkan dan menyejukkan Ciri-ciri terakhir orang yang didampingi oleh kudam suci ataupun kudam para wali tersebut Wajahnya akan tampak seperti menenangkan dan juga menyejukkan Selain itu Ketika kita melihat wajah mereka Maka kita akan merasakan segan dan hormat Maka dari itu Orang-orang yang didampingi oleh kudam suci tersebut Akan membuat siapapun betah bila di dekatnya Nah itulah tadi penjelasan Dari 6 ciri orang yang didampingi kudam suci para waliullah Bisa jadi anda didampingi oleh kudam suci para waliullah Wallahu'alam biso'am Semoga bermanfaat Saya Ki Bagus Beruas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax